Kemudian berikutnya Assalamualaikum Ustaz, saya ingin menjelaskan Tafsir surah Al-Baqarah Ayat 45 dan 46 Dan kalau Salat sunnah dua rakaat Duduknya iftiras Atau tawarruq Surat Al-Baqarah ayat 45 Ayat 46 Yaitu firman Allah SWT Wasta'inu bisabri Wassalah Disini Allah menyatakan Minta tolong Itu artinya Tolabul al-aun Ini meminta tolong Dengan apa? Disabri wassalah Minta tolonglah kalian Dengan perantaraan sabar Dengan perantaraan Salat Sabar kita tahu Sabar adalah seorang menahan diri Menahan diri dari melakukan apa yang diharamkan oleh Allah SWT Dan Menahan hawa nafsu ditundukan untuk menjalankan perintah Allah SWT Dan juga bersabar Dari Musibah yang mengenainya Ini sabar Maka seorang dengan sabar tadi Sabar dengan Dengan bentuk Yang kita sebutkan tadi adalah Merupakan ketaatan kepada Allah SWT Dan boleh Untuk Seorang itu meminta tolong Dengan Perantaraan sabar tadi Meminta tolong Kepada selain Allah Ya disini Minta tolong kepada selain Allah Apa hukumnya minta tolong kepada selain Allah? Boleh Dengan catatan Memintanya Kepada Selain Allah yang Memang disitu ada Dalil Atau ada dasar Yang menunjukkan bolehnya Seperti minta tolong Dengan sabar Atau minta tolong dengan sholat Atau minta tolong Dengan Orang Untuk perkara yang Orang tadi Mampu Menolongnya Atau pada sesuatu yang Orang tersuduk mampu Untuk menolongnya Maka tidak mengapa Minta tolong kepada selain Allah SWT Dalam perkara-perkara yang Ada dasarnya Seperti Ini minta tolong Dengan sabar Dengan sholat Atau minta tolong Dengan Seseorang Untuk Membantu dia Dalam perkara yang Orang tadi mampu Orang tadi mampu Dan orang tadi hadir Dan orang tadi hidup Ada pun minta tolong kepada Orang yang Tidak bisa menolong Ini Adalah Merupakan Kesalahan Atau merupakan Bahkan kedunguan Merupakan Kebodohan Bagaimana Seorang minta tolong Kepada Seorang yang Tidak bisa menolongnya Misalnya Minta tolong Kepada Anak kecil Yang dia tidak bisa Membawa Beban berat Maka ini Kebodohan Apalagi Kalau minta tolong Kepada orang yang Sudah mati Maka ini adalah syirik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Minta tolong Kepada Orang yang Sudah mati Ini adalah syirik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Namun Di dalam ayat ini Allah menyatakan Agar kita minta tolong Dengan sabar Minta tolong Dengan solat Minta tolong Dengan sabar Minta tolong Dengan solat Menunjukkan Bahwasannya Seorang Untuk mendapatkan Sesuatu Dia harus bersabar Seorang untuk mendapatkan Sesuatu Dia bisa dengan melakukan Solat Ini menunjukkan Tentang keutamaan Sabar Dan keutamaan Solat Nah Kemudian Ayat berikutnya Saya kira bisa difahami Ayat yang pertama Wasta'ilu bissobri Wassalah Minta tolong Kalian Dengan sabar Dengan solat Ini ketika Seorang ingin Mendapatkan Apa yang dia inginkan Dia harus bersabar Dengan sabar Dengan minta tolong Dengan bersabar Itu akan dapat Apa yang dia inginkan Insyaallah Cuma terkadang Orang itu tidak Tidak mau sabar Tidak mau Sabar Sehingga Akhirnya Dia tinggalkan Tinggalkan Apa yang harusnya Dia sabari Akhirnya Dia melanggar Perintah Allah Akhirnya Dia Terjatuh kepada Yang mungkar Meninggalkan Yang diwajibkan oleh Allah Melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Karena tidak Sabar Sehingga dia tidak mendapatkan Apa yang Dia Inginkan Padahal kalau dia sabar Dia akan mendapatkannya Dia akan Mendapatkannya Ini sebagian orang Ada yang Dia bisa bersabar Di awalnya Tapi kemudian Setelah lama Tidak mendapatkan Apa yang dia Inginkan Akhirnya Sabarnya hilang Akhirnya dia menjadi orang Yang tidak lagi Menjalankan perintah Allah Tidak lagi Meninggalkan Larangan Allah Sehingga Tidak mendapatkan Apa yang dia Inginkan Mestinya dia Harus sabar Dan yakin Bahwa nanti Dengan sabar itu Dia akan Mendapatkan Apa yang dia Inginkan Nah Atau dengan Sholat Atau dengan Sholat Sebagaimana Ayat ini Kita boleh Minta tolong Dengan sholat Dengan kita Memperbanyak sholat Sholat-sholat sunnah Atau dengan kita Menjalankan sholat wajib Ini sholat disini Sifatnya umum Sholat wajib dan sholat sunnah Ketika hendak Menginginkan sesuatu Sholat wajib Jangan ditinggalkan Dan ketika hendak Menginginkan sesuatu Berbanyak Sholat-sholat Sunnah Yang boleh diperbanyak Maka insya Allah Akan mendapatkan Apa yang dia inginkan Hanya saja Juga harus diketahui Bahwa Sholat yang dimaksud disini Adalah Sholat Yang betul-betul Dijalankan dengan benar Sholat Yang dijalankan dengan Menegakkan Rukun-rukunnya Wajib-wajibnya Syarat-syaratnya Juga dijalankan Bukan dengan anggota badan saja Tapi sholat juga dengan hatinya Artinya dia adalah orang yang khusyuk Ketika sholat Maka insya Allah Akan datang Apa yang dia inginkan Akan segera terwujud Apa yang dia inginkan Dari kebaikan-kebaikan Atau dari Kemanfaatan-kemanfaatan Yang bermanfaat bagi dia Di dunia dan Di akhiratnya Nah Sehingga Seorang itu Kalau Misalnya terkena Sesuatu yang membuat dia sedih Maka banyaklah Diperbanyak sholat sunnah Misalnya Atau Diperbaiki Sholat-sholat wajibnya Diperbagus Sungguh-sungguh Lebih sungguh-sungguh lagi Dalam sholat wajibnya Dalam berjamaahnya Nah Bagi Kaum laki-laki Di masjid Sehingga Nanti akan Hilang kesusahan tadi Atau dengan sabar Dengan bersabar Akan hilang kesulitan Yang menimpa Seseorang Atau kesedihan Yang menimpa Seseorang Karena musibah Yang mengenai dia Akan segera Hilang dengan kesabaran Sudah Allah mengatakan Wa innaha la kafiratun illa alal khusyin Bahwasannya Sholat itu Adalah sesuatu yang berat Kecuali bagi orang-orang yang Orang-orang yang khusyuk Nah Artinya Seorang itu Dengan khusyukannya Itu akan membuat mudah ibadah Ini kalau seorang itu Menjalankan sholatnya dengan khusyuk Maka ibadah itu menjadi Menjadi mudah Tidak menjadi berat Nah Karena Allah menyatakan Sesungguhnya Sholat itu berat Kecuali bagi orang-orang yang Orang-orang yang khusyuk Disini ada Keutamaan khusyuk Dan ada Fadilahnya Bahwasannya dengan Khusyuk Itu seorang akan Diberi kemudahan Dalam Menjalankan Kecuali bagi orang-orang Ibadah yang lainnya Ibadah Yang lainnya Yang disana Dilakukan dengan khusyuk Maka seorang akan bisa Menjalankannya lebih ringan Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ada pun ayat berikutnya Yang menyangka Orang-orang yang menyangka Kalimatnya begitu Menyangka Tapi maksudnya adalah Yakin Kalimat Disini adalah Maknanya Yakin Orang-orang yang yakin Tentang apa Bahwasannya dia akan Berjumpa dengan Rabbnya Ini orang yang khusyuk Adalah orang yang Diantaranya Dia adalah orang yang Yakin Akan bertemu dengan Allah Ini akan membuat Orang khusyuk Ketika dia Melakukan ibadah Dengan merasa dirinya Dilihat oleh Allah Atau bahkan Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan menolong Khusyukan Akan buat dia semakin Khusyuk Orang yang khusyuk Ya adalah orang yang Menyangka Bahwa dia akan Berjumpa dengan Rabbnya Menyangka disini Maksudnya yakin Itu orang yang yakin Dia itu akan Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada beberapa Kalimat Zon Yang kalau diartikan Biasanya dengan Kalimat sangkaan Atau menyangka Tapi Maknanya Adalah yakin Itu ada dalam Beberapa ayat Termasuk di dalam Ayat ini Zon disini Artinya yakin Ini orang-orang yang yakin Bahwa dia akan Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pada hari Pada hari kiamat Sebagian para walaamah Menjadikan ayat ini Sebagai dalil Bahwa nanti akan Melihat Allah Bahwa pada hari kiamat Nanti Orang-orang yang beriman Akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tidak mungkin Berjumpa Kesulit dengan Melihatnya Nah Seandainya ini Tidak bisa dijadikan dalil Maka masih banyak Ayat-ayat Atau hadis Yang jelas Menunjukkan Bahwasannya Nanti Manusia Atau orang yang beriman Manusia yang beriman Nanti Di akhirat Atau di surga Akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Orang yang yakin Bahwa dia akan berjumpa Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia adalah Orang yang yakin Bahwa dia akan Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia selalu Yakin Akan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan membuat Dia menjadi khusyuk Akan membuat Dia menjadi khusyuk Dan kalau sudah khusyuk Maka Orang itu akan Mendapatkan Kemudahan Dalam menjalankan Ibadah Mendapatkan kemudahan Dalam menjalankan Solatnya Sebagaimana Nabi Sallahu wa ta'ala Beliau Menyatakan Juhilat Kurata Aini Disolat Dijadikan Penyejuk mataku Dengan solat Jadi solat itu Sesuatu yang sangat Ringan bagi Nabi Sesuatu yang sangat Menyenangkan bagi Nabi Sallahu wa ta'ala Karena beliau adalah Orang yang Yakin akan Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau adalah Orang yang Yakin akan Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Semantiasa Melakukan Meraqabah Beribadah kepada Allah Seakan-akan Melihat Allah Atau kalau tidak Seakan-akan Melihat Allah Maka dia adalah Orang yang Merasa bahwa Dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ini Maka dia akan Bisa Khusuk Bisa selalu takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Ibadah pun menjadi Mudah Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini makna dari Surat Al-Baqarah 45-46 Secara ringkas Kemudian Yang kedua Berkaitan dengan Sholat Dua Rukaat Apakah itu Dilakukan dengan Iftirosh Artinya duduk Di atas kaki Kakinya diduduki Atau Tawar Ruk Itu duduk Apa namanya Di atas lantai Ini pantatnya Ditaruh di atas Di atas kaki Diduduki kakinya Atau Ditaruh di atas Lantai Nah Ini Iftirosh Atau Tawar Ruk Maka yang mana Yang benar Kalau dua Rukaat Itu duduknya Iftirosh Atau Tawar Ruk Duduk di atas Kaki Atau duduk di atas Lantai Kalau sholatnya Dua Rukaat Maka Kita katakan Luasanya Sholat Yang dua Rukaat Apakah itu Sholat Fardu Apakah itu Sholat Sunnah Apakah duduknya Itu dengan Duduk di atas Kakinya Atau duduk di atas Lantai Ini pertama Yang perlu dipahami Ini adalah Perkara Ijtihadiyah Perkara Yang terjadi Hilaf Di antara Para Fukoha Ada yang mengatakan Duduknya itu Kalau dua Rukaat Di atas kaki Atau yang disebut Iftirosh Ada juga Yang menyatakan Duduknya itu Di atas Lantai Dan kedua-duanya Membawakan dalil Membawakan dalil Yang menyebutkan Tentang permasalahan Tersebut Sehingga Ini permasalahan Yang luas Permasalahan Yang Yang luas Hanya saja Wallahu'ala Beswab Yang Lebih nampak Yang lebih benar Dari hadis-hadis Yang ada Itu bahwasannya Kalau duduk Dua Rukaat Itu asalnya Sholat Itu adalah Duduknya Di atas Kaki Itu asal Duduk dalam sholat Di atas Kaki Kemudian Ketika sholatnya Itu tiga Rukaat Atau Atau 4 Rukaat Berarti ada Dua duduk Dalam sholat Karena ada Dua duduk Maka duduk Yang pertama Itu duduk Pada tasyaud awal Itu duduknya Duduk iftirosh Di atas Kaki Dan pada Rukaat yang terakhir Duduknya duduk Tawarruh Di atas Lantai Nah Atau begitu pula Yang Sholatnya 4 Rukaat Karena disitu ada Dua duduk Namun asal duduk Dalam sholat Dalam hadis Dinyatakan bahwa Asal duduknya adalah Dengan Selamat menikmati